disini kita campur semua bahan ya mudah banget dibukanya halo assalamualaikum welcome back to my channel nah selamat sore dari Kalimantan Selatan dan ini tuh udah jam 4 sore kebetulan ini aku lagi pengen bikin kue lapis coklat pandan dan hari ini aku bakal share kepada kalian bahan-bahannya itu apa aja cara membuatnya apa aja ya seperti video-video sebelumnya lah dan ini udah ada bahan-bahannya langsung aja kita intip bahannya apa aja guys nah ini dia bahannya bahannya mudah banget didapet di dapur kalian sendiri ini ada air santan kekentalan sedang sebanyak 1350 ml ya yang ini ini air santannya ini santan fresh ya bukannya instant guys kemudian ini ada gula pasir sebanyak 450 ml tapi kalau kalian suka manis kalian bisa tambahkan sendiri ya intinya nanti dirasa-rasa lah ya kemudian disini ada tepung beras sebanyak 300 gram dan disini ada tepung tapioca sebanyak 150 gram nah kemudian disini ada karena aku pengen warnanya coklat sama ijo pandan disini ada 2 sendok makan coklat bubuk terserah kalian pengen merk apa kemudian disini ada pasta pandan untuk nanti pewarna yang ijo nya ya dan disini kita tambahkan setengah sendok teh garam nah itu aja ya blur lagi nah itu aja bahannya sekarang kita eksekusi guys nah disini untuk pembuatannya ini kelihatan kan disini kita campur semua bahan ya terkesuali si coklat bubuk dan si pandan ini tadi nih gampang banget kok guys nah jadi semuanya kita campurkan pertama aku masukin garam dulu nih garamnya setengah sendok teh kemudian gula pasir tuh gula pasir juga masuk ini kita aduk dulu ya sampai gulanya terasa udah halus atau kayak nggak terlalu besar banget gitu pelan-pelan aja disini sebenarnya kalau kalian pengen santannya direbus dulu silahkan tapi aku ambil yang simple aja jadi nggak direbus toh nanti kan juga dikukus kuenya gula pasir udah mulai halus dan hilang dia larut sekarang kita masukkan tepung-tepungan guys disini aku masukin langsung tepung terigu tuh aku cara yang simple aja ya tunggu bentar ini masih ada tersisa sayang guys sayang kemudian kita masukkan lagi tepung tapioca nya nah jadi bagi kalian yang mungkin bingung takarannya kalian bisa cek lagi bahan-bahannya di description box ya di bawah ini kita aduk aja sampai rata dan halus ya atau tidak bergerindil lah oke sekarang bakal aku bagi dua si adonan ini disini dan disini dan ini tuh bersih ya guys ini tuh cuman kayak bekas punyit aja gitu dia nempel dan aku ambil centong dulu nih centong sayur ini jadi kayak pengukurnya ya dan kita ketika membagi dua itu harus kita aduk dulu biar endapan dari tepung beras itu rapi eh rapi aksi rata gitu nih dan bakal kita warnain salah satunya berwarna hijau pandan disini kita lihat dulu kondisi warnanya ketika kita tambahkan pasta pandan oke kayaknya cukup karena aku tidak terlalu suka yang kalau hijau yang begitu guys nih kemudian untuk yang coklat ini kita hancurkan dulu sama air hangat ya nah ini udah aku tambahkan air hangat si coklat bubuknya kelihatan gak ini karena dia coklat bubuk bukan pasta coklat ya disini dia bakal bergerendil kayak gini guys nih ini nanti bisa kita saring dan kita penyat-penyatnya gitu deh kalian kalau punya pasta coklat bisa digunakan pasta coklat ya oke ini bakal aku saring aja ke sini bowl yang tadi ya masih bersih nah dan ini aku lagi mengukus panci kukusan nah ini udah ada dua adonan kita dan ini tempat wadahnya ya jadi wadahnya ini harus kita lumuri dulu dengan minyak goreng tapi tipis-tipis aja nih ini kita ratakan ke semuanya hijau dulu kira-kira tiga sendok ini ini harus diaduk terus ya guys tiga atau dua sendok kemudian aku centong yang sama bakal aku rendam nanti sama air bersih ya biar centongan gak berwarna hijau gitu ini kukusan udah mendidih guys oke saatnya kita masukkan adonan hijau jangan lupa kalian harus aduk dulu ya jangan lupa kalian harus aduk dulu ya biar tidak ada endapan tepung di bawah kita coba dua centong dulu gimana tingginya Bismillah oh kayaknya tiga deh nih tiga ya ini tiga centong bakal kita masukkan ke kukusan guys nah dan ini bakal kita kukus selama 5 menit atau udah ngeset ya nah sekarang udah 5 menit saatnya kita buka cara kita mencek apakah dia udah set atau belum ini bisa menggunakan sendok jika kita tekan atasnya dan tidak menempel seperti ini berarti dia udah set guys terus sekarang kita timpa menggunakannya warna coklat ya tiga centong sayur juga karena tadi yang hijau juga tiga centong kan Bismillah uh lumayan berat satu dua jangan lupa diaduk ya guys tiga oke sekarang kita tutup lagi dan kita kukus selama lima menit nah ini kuenya udah mateng kemarin ya kemarin sore jam setengah tujuhan ini tuh udah pagi jam berapa nih jam setengah tujuhan juga dan ini udah dingin kemarin itu kehabisan baterai guys jadi kita untuk melapisnya itu yang kayak kita ulang-ulang kayak gitu kan sampai adonan habis dan harus didinginkan benar-benar dingin ketika kita bakal mengeluarin nih makanya kalau malam tadi masih anget guys jadi aku gak aku keluarin dan ini udah pagi dan benar-benar dingin banget saatnya kita keluarkan udah benar-benar dingin ya ini bak ini kayaknya gak lengket ya karena kita udah pakai minyak goreng kan jadi kayak aku tekan-tekan kayak gini aja nih kita coba ya kita coba keluarkan tersisa tersisa satu adonan yaudahlah ya 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 ini nanti dimakan loh hahaha nih nih ya mustahha bismillah ini nah ini orang bayar tuh mengisap oke oke sekarang ini bakal kita potong kita rapikan kita udah potong kita udah potong tuh tuh jadi dia gak lengket guys kalau kita potongnya pakai plastik kayak gini ya 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 Terima kasih telah menonton Ini kayaknya terlalu belum nge-set banget kemarin kan Dia kalau udah nge-set banget gampang banget dibuka Oke aku coba ya Manisnya pas banget ya Nah mohon maaf banget Aku gak sempet nge-videoin sampai terakhir yang kukusan terakhir Karena pas aku cek HP aku kemarin tuh low bed guys Dan untuk pengukusannya itu kemarin itu kan kayak satu layar 5 menit Satu layar 5 menit Kemudian setelah yang terakhir itu aku kukus Iya sayang Anak aku guys Jadi setelah yang terakhir itu aku kukus selama 30 menit Jadi yang lapisan atas paling terakhir itu aku kukus selama 30 menit Dan setelah itu harus kita dinginkan dulu sebelum kita keluarkan si kue lapisnya itu Karena apa? Supaya tidak kayak hancur gitu lah ya Karena kalau hanya dia masih panas itu kayak masih lembek banget guys Jadi kalau dia udah dingin Dia udah nge-set gitu Dan aku kan bikinnya kemarin itu jam 4 sore Dan jadinya jam setengah 7 sore atau jam 6an lah kemarin itu lupa Karena malam itu masih anget Aku nggak aku keluarin Dan aku tidak aku taruh di kulkas ya Karena kalau ditaruh di kulkas Itu menurut aku kayak kerasnya itu nggak bagus gitu kan Jadi aku taruh aja di dalam panci kukusan sampai pagi tadi Nah dan akhirnya pagi tadi itu memang sudah dingin banget Dan ini dia Taraaa Cantik banget kan Mustafa sini sayang Sini Mustafa Nih dan ini hasil dari kue lapis kita Kali ini guys Dan kalian wajib banget coba Karena bahannya mudah banget Dan ternyata enak Aku baru pertama kali bikin kan Yang kayak ini Yang ada dua layer warna coklat dan Mustafa Sini sayang Biasa Sini sini Indah mama Mama indah ading turun disitu indah Dan Ini cemilannya Anak aku yang paling kecil itu suka banget Dan ini tidak ada mengandung susu kan Jadi dia bebas Tidak Bakal alergi atau tidak bakal merah-merah mukanya Dan Aku kira cukup sampai disini dulu video hari ini Terima kasih bagi kalian yang udah klik video ini Jangan lupa like, comment, dan subscribe Bagi kalian yang belum subscribe Terima kasih Dan juga silahkan kalian tulis di kolom komentar Kira-kira kita bikin apa lagi Dan Makan apa lagi See you next time guys Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih telah menonton!